Hasil lengkap, pertandingan badminton Olimpia de Paris, hari Rabu, 31 Juli. Di pertandingan grup H Tunggal Putra, Antoni Sinisuka Ginting harus kalah dari pemain Perancis, Thomas Junior Popov, dengan skor 19-21, 21-17, dan 15-21 dalam durasi 1 jam 27 menit. Kekalahan Ginting atas Thomas membuat Ginting gagal lolos ke babak 16 besar setelah finis di posisi kedua, sedangkan Thomas berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menjadi juara grup. Selanjutnya, di babak 16 besar, Thomas Junior Popov akan melawan pemain Malaysia, Lee Zijia. Rekor pertemuan 0-4 untuk keunggulan Lee Zijia. Di pertandingan grup D Tunggal Putra, Kenta Nishimoto berhasil menang atas pemain Kanada, Brian Young, dengan skor 21-14 dan 21-18 dalam durasi 53 menit. Dengan kemenangan Kenta ini, membuat dia berhasil lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup G, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menang atas pemain Republik Ceko, Terzas Fabikova, dengan dua game langsung, 21-12 dan 21-18, dalam durasi 34 menit. Dengan hasil ini, Gregoria Mariska Tunjung berhasil menjadi juara grup G, dan berhak melaju ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, Gregoria akan melawan pemain Korea, Kim Ga-En, head-to-head, 8-0, untuk keunggulan Gregoria. Jika berhasil mengalahkan Kim Ga-En di babak perempat final, Gregoria akan melawan Tunggal Putri Thailand, Ratchanok Intanon, yang berhasil lolos ke babak perempat final setelah mendapatkan bye. Di pertandingan grup L Tunggal Putri, Carolina Marin berhasil mengalahkan pemain Irlandia, Ratchael Darragh, dengan skor 21-5 dan 21-5, dalam durasi 27 menit. Kemenangan Marin atas Ratchael ini, membuat Marin menjadi juara grup L, dan melaju ke babak 16 besar. Di pertandingan grup D Ganda Putra, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil menang atas Ganda Putra Jepang, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan skor 21-19 dan 22-20, dalam durasi 49 menit. Dengan hasil ini, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, berhasil menjadi run-up grup D, dan lolos ke perempat final. Di pertandingan grup D Ganda Putra, Li Yang, Wang Chiling, berhasil menang atas wakil Cina, Liu Yuchen, Oushuan Yi, dengan skor 17-21, 21-17, dan 24-22, dalam durasi 1 jam 6 menit. Dengan kemenangan, Li Yang, Wang Chiling, membuat mereka berhasil memuncaki klasemen akhir grup D, dan lolos ke perempat final. Di pertandingan grup L Tunggal Putra, Lahsyasen, berhasil mengalahkan pemain Indonesia, Jonathan Christie, dengan dua game langsung, 21-18, dan 21-12, dalam durasi 50 menit. Dengan hasil ini, Jonathan Christie, gagal ke babak 16 besar, setelah finish di posisi kedua. Sedangkan Lahsyasen, berhasil melaju ke babak 16 besar, setelah menjadi juara grup. Di pertandingan grup C Tunggal Putri, Akane Yamaguchi, berhasil mengalahkan pemain Kanada, Michelle Lee, dengan tiga game, 22-24, 21-17, dan 21-12, dalam durasi 1 jam 17 menit. Dengan hasil ini, Akane Yamaguchi, juga lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup K Tunggal Putri, Beiwen Zhang, berhasil mengalahkan pemain Vietnam, Nguyen Thuy Lin, dengan skor 22-20, dan 22-20, dalam durasi 46 menit. Dengan demikian, Beiwen Zhang, lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup H Tunggal Putri, Kim Ga-En, berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Goh Jin-Wai, dengan rubber game, 21-17, 20-22, dan 23-21, dalam durasi 1 jam 5 menit. Kemenangan Kim Ga-Eun atas Goh Jin-Wai, membuat Kim Ga-En, lolos ke babak 16 besar. Di pertandingan grup M Tunggal Putri, Pusarlah Fesindu, berhasil mengalahkan Tunggal Putri Estonia, Christine Kuba, dengan skor 21-5, dan 21-10, dalam durasi 34 menit. Kemenangan Pusarlah Fesindu atas Christine Kuba, membuat Pusarlah berhasil menjadi juara grup M, dan lolos ke babak 16 besar. Dan di pertandingan grup P Tunggal Putra, Misha Zilberman, berhasil menang atas pemain Nepal, Prince Dahal, dengan 2 game langsung, 21-12, dan 21-10, dalam durasi 36 menit. Berikut adalah, hasil pertandingan, Badminton Olimpiade Paris 2024, hari Rabu, 30 Juli. Terima kasih telah menonton!